Pada tahun-tahun sebelumnya, pada momen lebaran, diberlakukan pembatasan terhadap angkutan barang untuk mengurangi kepadatan arus mudik. Dalam pembatasan ini, angkutan barang dilarang melewati rute tol dan jalan nasional, kecuali angkutan barang logistik vital seperti truk bahan bakar dan pangan. Namun, untuk tahun ini, Jalan Nasional Bojonegoro tidak menjadi objek pembatasan angkutan barang. Rute Bojonegoro serta Lamongan dan Tuban tidak tercantum dalam ruas jalan nontol yang dibatasi dalam surat keputusan bersama nomor KP Strip DRJD 1305 Tahun 2024 dari Kementerian Perhubungan. Kepala Bidang Angkutan Perhubungan Dinas Perhubungan Bojonegoro, Muhammad Aris Hidayatullah berkata, ada empat ruas jalan nontol yang dikenakan pembatasan. Bojonegoro tidak termasuk dalam daftar tersebut, sehingga disimpulkan tidak ada batasan yang dikenakan untuk ruas jalan Bojonegoro. Selain itu, pembatasan tidak berlaku untuk sembilan jenis angkutan barang, diantaranya angkutan BBM, ternak, pupuk, pakan ternak, serta angkutan kendaraan program mudik gratis. Ada pun ruas jalan nontol, untuk yang terdapat pembatasan itu adalah ruas pandaan malang, Prabu Nenggolu Majang, Mediun, Saruk Bani Yopang, dan Bani Wangi, dan Bojonegoro tidak ada dalam SKB-nya. sehingga di Bojonegoro ini tidak ada pembatasan untuk kendaraan angkutan barang. Oh, bantuan-bantuan. Jadi masih boleh bawa truk? Iya, sesuai dengan ruas jalan nontol yang ada pembatasan itu, hanya empat ruas yang disampaikan, sehingga asumsi kita tidak muncul nama Bojonegoro di SKB tersebut. Bahkan, kaya wangkutan itu tidak muncul di SKB-nya. Oh, menarik. Iya, makanya, agak ini kagetnya, menerima SKB itu tidak ada pembatasan. Walaupun, pembatasan ini tidak berlaku bagi ada sembilan angkutan barang. Yang pertama adalah BGM yang biasanya, yang tegas. Kemudian, antara uang, hewan ternak, pakan ternak, pupuk, kemudian, logistik pemiru, perangkat rencana alam, angkutan sepeda yang bantuan untuk mudik, untuk balik gratis, kemudian, terakhir, dan bobo ini tidak ada pembatasan bagi sembilan jenis, baik di ruas tol maupun nontol yang ada pembatasan. Kemudian, nanti, karena berhubung tidak ada pembatasan untuk yang jalur bawah, termasuk Bujian Goro, nanti monitoringnya bagaimana? Ini, kita antisipasi terkait dengan kepadatan kendaraan, bahkan kita juga mengantisipasi dengan kejadian di demak, masih banjir, apakah masih banjir, apakah kita khawatir para pembatasan melalui jalur di Bujian Goro. Kita antisipasi, kita buatkan jalur alternatif. Jalur? Iya, kalau misalkan di ruas jenis, sebenarnya ada pembatasan, kita sudah jatuhkan jalur alternatif, di setiap titik, jalur alternatif kita pasang rambu-rambu, sehingga para pemudu tidak akan kebingungan untuk kemana harus. Dari wilayah tersebar, dari wilayah Burna sampai ke Rau. Di Burna itu salah satunya, di Masjid Bayatul Rahman, itu ada yang lurus ke arah kanor itu alternatif, nanti karena jalan, kondisi jalan juga sudah mantap, biasanya sudah rigid, sehingga untuk diralui, tidak bergembar, sehingga seperti itu. Sampai ke Rau juga kita kasih jalur alternatifnya, memasuk ke arah padangan jepuh, yang penting juga kita kasih jalur alternatif. Di arah salatan pun, kita juga pasang ke arah lanjut, di alternatifnya. Bila satu ruas ini mancet, kita bisa alihkan ke alternatif. Seiring dengan tidak adanya pembatasan, angkutan barang, dan antisipasi peningkatan kepadatan ruas jalan nasional, Tisub Bojonegoro menyiapkan dua jalur alternatif di kecamatan Baureno dan Ngerawo. Selain itu, jalan alternatif ekstra juga akan disiapkan untuk pemudik yang akan pergi ke arah Nganjuk. Juan Edo, Bojonegoro Juan Edo, Bojonegoro Terima kasih.